Setelah sempat menjadi buronan, Rian tersangka spesialis pencuri motor di kota Lubuk Linggau akhirnya ditangkap polisi. Tersangka nekat mencuri motor Sumanto, seorang pensiunan TNI bersama temannya Sugianto yang sudah ditangkap terlebih dahulu. Saat itu, peran Rian mengambil motor Sumanto yang terparkir di lapangan perbakian Jalan Garuda, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Kapolsek Lubuk Linggau Barat, Ibtu Farizal Alamsa menyampaikan kronologi pencurian bermula saat korban mengunjungi lapangan perbakian untuk berolahraga. Saat itu, korban memarkirkan sepeda motor Satria M miliknya di pinggir lapangan. Lalu, korban melakukan olahraga lari mengintari lapangan perbakian. Setelah itu, saat melihat korban sedang lari, pelaku Rian dan Sugiyarto yang telah mengamati dari kejauhan langsung mendekati motor korban. Pelaku Rian langsung mengambil motor menggunakan kunci liter T. Sementara itu, hasil rekaman CCTV ternyata pelakunya adalah Sugiyarto dan Rian. Anggota pun langsung melakukan pengejaran kepada kedua pelaku. Lalu, setelah serangkaian penyelidikan diketahui lokasi persembunyian pelaku, Kanit Reskrim bersama personil Polsek Lubuk Linggau Barat mendapat informasi yang dapat dipercaya mengenai keberadaan pelaku. Setelah diketahui lokasi persembunyiannya, pelaku langsung kita lakukan penangkapan. Saat ditangkap, tersangka tanpa melakukan perlawanan. Dan inilah detik-detik penangkapan pelaku pencurian dengan pemberatan atau curat dengan tersangka Rian. Rajab Silampari TV melaporkan Terima kasih telah menonton!